Intro Assalamualaikum hi everybody sobat youtube dimanapun anda berada aplikasi google chrome adalah browser paling populer dan terlaris saat ini dan menurut saya relatif sangat aman ya namun pada kenyataannya masih banyak fitur tersembunyi dan trik rahasia yang belum banyak diketahui oleh publik nah di video kali ini akan saya rangkum dari berbagai sumber yaitu 8 trik rahasia google chrome yang jarang diketahui publik ya terkait juga dengan beberapa keluhan dan kendala dari para pengguna google chrome disini juga akan saya jelaskan secara detail tentang kendala dan solusi dalam pemakaian google chrome ini oke sebelum saya jelaskan secara detail bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu klik icon loncengnya pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat oke jangan kemana-mana tetap stay tune let's get tutorial started oke untuk trik yang pertama yaitu kita bisa memfungsikan google chrome sebagai kalkulator oke kita lihat pembuktiannya seperti apa anda bisa masuk ke google chrome nya dan langsung memasukkan angka ya selayaknya anda menggunakan kalkulator disini misal saya akan ketikan 100 ditambah 50 nah disini akan muncul hasilnya ya kemudian dikurangi 50 nah disini hasilnya 100 lagi ya nah inilah manfaat dari google chrome untuk dipungsikan sebagai kalkulator oke untuk trik yang kedua yaitu kita bisa browsing tanpa meninggalkan riwayat atau historinya nah biasanya ketika kita berkunjung ke suatu situs atau mencari sesuatu seperti ini ya maka ketika kita cek di history atau riwayat akan meninggalkan history atau riwayat suatu website atau situs yang kita kunjungi nah bagaimana caranya agar pada saat kita browsing tidak meninggalkan riwayat oke kita break dulu kita klik di menu titik 3 ini kemudian kita klik tab samaran baru nah lalu kita ketikan aja keywordnya ya untuk mengunjungi situs atau website tertentu nah biasanya bagi anda yang gemar menonton artikel atau konten-konten 18 plus ya misalnya disini saya ketikan aja konten 18 plus ya misalnya saya klik disini oke lalu saya back dulu kita lihat di menu titik 3 dan kita lihat di history nya nah disini tidak akan meninggalkan jejak history ataupun riwayat situs yang kita kunjungi melalui tab samarannya dan tab samaran ini berfungsi juga untuk segala keperluannya seperti membuka akun google yang lainnya misalnya anda mempunyai akun google lebih dari satu ataupun untuk melihat akun sosial media teman yang memblokir kita itu bisa memakai tab samarannya oke untuk trik yang ketiga yaitu kita bisa menyimpan hasil download file dari google chrome ke SD card atau kartu memori ya karena pada umumnya ketika kita mendownload akan otomatis tersimpan di memori internal handphone kita ya apabila hal ini dilakukan secara terus menerus maka storage atau penyimpanan di handphone anda akan overload dan akan kepenuhan ya jadi anda bisa menyimpannya secara otomatis ke kartu memori atau SD card ya tapi anda perlu melakukan settingan terlebih dahulu kita klik aja di pojok kanan atas ini kemudian kita klik di setelan kemudian kita klik download lalu kita klik lokasi download nah disini akan ada pilihannya apakah akan menyimpan di memori internal atau di kartu memori atau SD card ya anda bisa klik di SD card ini dan semua hasil download anda akan tersimpan secara otomatis ke kartu memori atau SD card ya oke untuk trik yang keempat yaitu anda bisa meng-copy artikel dari situs atau website yang disengaja dikonci privasinya ya atau website yang tidak bisa di-copy pada website tertentu biasanya ada artikel atau catatan penting yang ingin anda copy ya misalnya saya mengunjungi sebuah website atau blog ya disini ada artikel penting yang mau saya copy tapi artikel ini tidak bisa di-tap dan tidak muncul menu salinnya ya untuk cara lama sebenarnya ada cara yang lebih praktis yaitu dengan mengklik di menu titik 3 pojok kanan atas ini lalu klik di setelan kemudian klik setelan situs lalu kita klik javascript lalu javascript ini kita matikan ya kemudian kita back ternyata tetap tidak bisa kita men-tap untuk menyalinya ya tidak muncul menu salin nah disini ada caranya ya kita screenshot dulu kita pilih halaman mana yang mau kita salin atau kita copy ya disini kita screenshot dulu oke lalu kita keluar saja kita masuk ke penelusuran google ya kita masukkan saja google terjemahan ini kemudian klik icon kamera ini lalu kita masukkan artikel yang kita screenshot tadi ya disini nah jika kita hanya ingin menyalin beberapa artikel tidak semuanya kita bisa tap ya di bagian artikel yang mau kita salin ya tapi jika kita ingin menyalin atau mengkopi seluruhnya bisa kita klik di pilih semua ini ya lalu kita salin teks nah kemudian bisa kita pastikan disini ya kita pindahkan di aplikasi catatan saya rasa di handphone anda sudah ada aplikasi catatan ya karena ini aplikasi bawah namun jika tidak ada anda bisa mendownloadnya di playstore ya kemudian trik berikutnya yang kelima adalah mencari keyword atau kata kunci pada halaman situs biasanya ketika kita mengunjungi sebuah situs atau website ya kita ingin mencari link ya karena di situs yang kita kunjungi ini banyak sekali artikel padahal kita cuma ingin mencari link downloadnya saja ya oke caranya seperti apa kita klik di menu titik 3 pojok kanan atas ini kemudian kita klik di cari halaman lalu kita ketikan saja link ya nah disini kita sudah dihadapkan pada halaman link downloadnya ya seperti ini karena kita hanya mencari linknya dan anda bisa langsung mengklik link downloadnya seperti itu ya teman-teman untuk mencari keyword atau kata kunci di google chrome ya ketika kita mengunjungi situs atau website tertentu dan kita mencari sebuah link kemudian untuk trik yang keenam yaitu menterjemahkan situs atau website bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia ya biasanya ketika kita mengunjungi sebuah situs atau website dalam bahasa asing kita akan kesulitan untuk memahami dan mengetahui isi dari website tersebut oke untuk menterjemahkan situs atau website berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia Anda bisa melakukannya dengan mengklik menu titik tiga di pojok kanan atas kemudian kita pilih terjemahkan ini ya nah jadi website atau situsnya seketika berubah menjadi bahasa Indonesia oke seperti itu ya oke untuk selanjutnya trik yang ketujuh adalah kita bisa membuka tab secara bersamaan ya ketika kita mengunjungi sebuah situs atau website maka kita menemukan kata-kata yang tidak kita mengerti ya contoh seperti ini ya PSD nah PSD ini apa? kita bisa lihat di tab di bawah ini ya PSD itu apa? nah ternyata adalah photoshop dokumen ini adalah tab baru pada tab pertama tadi bisa kita berbesar ya oke seperti itu oke untuk trik terakhir trik ke delapan ini bersifat hiburannya yaitu kita bisa memainkan game dino dalam mode online ketika kita berada di mode offline atau ketika kita kehabisan kuota maka ketika kita berkunjung ke browser akan ditampilkan game dino ya seperti ini ya ini disediakan oleh Google Chrome untuk mengatasi kejenuhan Anda selama Anda dalam mode offline tidak bisa browsing atau menggunakan layanan internet ya bisa kita ketuk di sini Anda juga bisa memainkan game dino ini kita hidupkan dulu nah ketika dalam keadaan online maka game dino nya akan hilang ya tapi kita bisa tetap memainkan game dino tersebut dalam mode online ya caranya kita ketikkan ROM titik 2 garis miring 2 kali dino nah kita bisa memainkannya dalam keadaan online ya seperti ini ya oke oke seperti itu aja ya teman-teman demikian tadi 8 trik Google Chrome yang bisa Anda manfaatkan ketika Anda menemui beberapa kendala yang saya sebutkan tadi semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe bagi yang belum klik ikon loncengnya pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat atas segala perhatian Anda saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati